Seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jambi terjaring tim operasi pekat Polda Jambi. Saat sedang berada di dalam kamar kos bersama dua teman wanitanya dan seorang waria, pria tersebut sempat melarang mengambil gambar dan mengaku punya keluarga anggota polisi. Seorang pria yang masih berstatus mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jambi ini terjaring tim operasi pekat Polda Jambi pada Senin malam 29 November di kamar kos Alpin di Jalan Serigunting, Lebak, Bandung, Kecamatan, Jelutung. Ia diamankan saat sedang bersama dua teman wanitanya dan seorang waria. Pria tersebut berdali dirinya hanya driver aplikasi online yang mengantar pakaian laundry, akan tetapi saat digrebek petugas kamar kos pria tersebut terkunci rapat. Pria ini sempat melarang awak media yang turut bertugas pada malam itu dan dirinya juga berdali mempunyai keluarga dari aparat kepolisian. Jadi gak boleh direkam nih? Ya, mas sudah, repost saya yang ngantar. Kenapa, gak boleh direkam? Ya, mas sudah, saya berkerja sih. Ya, ya, saya oke. Sudah? Ya, ya, gak usah direkam repost masuk. Enggak, ini kita tetap pabrik. Ya, ya, ya. Siap. Oke ya. Dari pantauan Jek TV perdebatan tersebut berlanjut saat pria itu ditarik keluar kamar kos, hingga petugas berusaha meredam emosi pria tersebut. Setelah berhasil ditenangkan oleh petugas, dirinya langsung digelandang ke Maapolda Jambi untuk menjalani pemeriksaan. Sampai di Polda Jambi, dirinya mengutarakan permintaan maaf karena dirinya takut dan terkejut saat petugas operasi pekat datang. Selain itu, ia juga mengaku bukan keluarga dari anggota polisi. Kasubit Renakta di Trespin Mumpol Dajambi mengatakan, dari operasi pekat ini setidaknya polisi menjaring 5 pasangan bukan suami istri dan 4 orang pria dan wanita di kamar kos Alpin. 3 pasangan diantaranya masih berstatus mahasiswa dan 1 pasangan yang masih berstatus pelajar SMP. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.